Di dalam gua yang luas, lampu-lampu yang berkilau memadat menjadi sosok seorang lelaki tua. Pria tua itu menatap perisai cahaya yang diselimuti kabut di depannya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, kenapa lama sekali? Apakah ada masalah? Setelah menunggu beberapa saat, melihat bahwa kabut masih belum menunjukkan tanda-tanda menyebar, penatua fan semakin mengernyit. Setelah merenungkan beberapa saat, dia hendak membubarkan kabut tebal. Tepat ketika lelaki tua itu hendak bergerak, kabut yang telah melekat di sekelilingnya tiba-tiba menyusut dan meresap ke dalam tubuh pemuda itu. Kemudian, aura dingin tiba-tiba menyebar dari tubuh pemuda itu ke segala arah. Merasakan aura ini, Old Fan sedikit terpana. Dia berkata dengan agak tercengang, bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Apakah dia benar-benar menerobos? Menggelengkan kepalanya dengan lembut, penatua fan mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan bela diri tingkat menengah. Tidak buruk, seharusnya karena energi dari kristal ganjil. Sambil terkeke, lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa dan berdiri diam di sana, menunggu pemuda itu bangun. Setelah pikiran Feng Hao terbangun, dia segera melihat ke dalam tubuhnya. Dia tidak memperhatikan pusaran energi bela diri tetapi inti aneh berbentuk berlian. Inti aneh berbentuk intan ini tidak berbeda dengan Old Crystal, tetapi lebih kecil dan terlihat seperti biji. Di benih ini, Feng Hao melihat gletser 10.000 mil. Aura dingin yang agung terkondensasi di dalam, menyebabkan hatinya bergetar. Bisakah aku mengendalikannya? Diam-diam, Feng Hao mulai mengedarkan yan mantra-nya. Pusaran Marsial Yuan-nya bergelombang dengan irama. Setelah itu, mutatetkor yang sebening kristal meletus dengan gelombang energi dingin yang menyeramkan. Bahkan, itu bahkan keluar dari tubuhnya. Cici. Aliran udara dingin keluar dari tubuhnya. Di dinding gua sekitarnya, lapisan kristal S terbentuk dengan cepat. Gelombang udara dingin meluncur, menyebabkan Hua Yun Tian, yang berada di pintu masuk gua, mengecilkan tubuhnya. Sudah tujuh hari, kenapa dia belum juga sembuh? Melihat ke dalam gua yang gelap gulita, Hua Yun Tian mengerutkan kening dan perlahan berdiri. Di luar gua, ada mayat berbagai binatang ajaib. Jelas, mereka telah mencium kehadiran Old Crystal dan datang untuk merebutnya. Melihat sosok dan pemandangan mereka, mereka setidaknya setingkat Marsial Grandmaster. Namun, di bawah tangan Hua Yun Tian, mereka semua hanya bisa mati dengan kebencian di tempat. Dia hanya seorang seniman bela diri. Itu terlalu berisiko. Hua Yun Tian menghela nafas pelan sambil melihat arus dingin yang terus mengalir keluar. Meskipun dia mengakui bahwa pemuda ini berbakat, dia tidak optimis dia mencoba memperbaiki kristal ganjil di tingkat prajurit. Untungnya, dia bisa merasakan arus dingin yang samar mengalir di dalam. Kalau tidak, dia akan ragu apakah dia hidup atau mati. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, adalah keajaiban bahwa seorang seniman bela diri berhasil bertahan selama tujuh hari. Menggelengkan kepalanya dengan lembut, ada sedikit harapan di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kuharap dia bisa menciptakan keajaiban yang lebih besar lagi. Di dalam gua, aliran arus dingin yang terlihat dengan mata telanjang terus mengalir dari tubuh Feng Hao dan berputar-putar di sekitar tubuhnya. Itu berlangsung lama sebelum secara bertahap menyusut kembali. Pada saat ini, pemuda yang duduk bersila di atas kulit binatang itu tiba-tiba sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Ada lapisan kabut samar yang menyelimuti pupilnya yang hitam pekat dan dalam. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba melonjak dan benar-benar menutupi seluruh pupilnya. Dalam sekejap, kaki kabut keluar dari mata Feng Hao, memberinya perasaan iblis yang samar. Kabut di matanya tidak bertahan lama sebelum berangsur-angsur merda. Ketika kabut benar-benar menghilang, matanya sekali lagi kembali ke warna hitam pekat aslinya. Namun, sepasang mata ini tampak jauh lebih cerah dari sebelumnya. Membuka matanya, Feng Hao perlahan berdiri. Dia merasa bahwa seluruh tubuhnya sangat kaku. Sedikit memutar lehernya, dia menjabat tangan dan kakinya. Segera, setiap tulang di tubuhnya bergesekan satu sama lain, mengeluarkan suara berderak yang sangat halus. Mendengarkan suara yang jernih dan tajam ini, Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi dengan kenyamanan dan keracunan. Aku sudah menerobos. Pada saat ini, Feng Hao merasakan perubahan pusaran energi bela diri di tubuhnya. Segera, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, itu digantikan oleh ekspresi ekstasi. Master bela diri tingkat menengah. Sebelum dia pingsan, dia jelas terjebak di level seniman bela diri tingkat tinggi. Ketika dia bangun, dia langsung naik dua tingkat. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Itu menabrak kepala Feng Hao dan membuatnya merasa sedikit pusing. Dia berdiri di sana, tersenyum bodoh. Bagaimana itu? Penatua Feng juga melihat perubahannya dengan senyuman di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia dengan lembut menanyakan pertanyaan ini. He he. Menggosok tangannya dengan penuh semangat, Feng Hao tersenyum dan kemudian menjelaskan proses pemurnian secara detail. Hmm, tidak buruk. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Hao, Feng tua mengelus janggutnya. Setelah beberapa lama, dia perlahan menganggupkan kepalanya dan memuji Feng Hao. Ini membuat Feng Hao sangat senang hingga dia bahkan tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Meskipun Feng Hao kehilangan ketenangannya, Penatua Feng tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, Feng Hao telah melakukan sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melakukannya. Dia mampu tetap berpikiran jernih dalam keadaan seperti itu. Tekad ini saja membuat lelaki tua itu percaya bahwa tinggi badan pemuda ini di masa depan pasti akan berada di atasnya. Memikirkan kembali, dia hanya mencobanya ketika dia berada di level roh bela diri. Selain itu, pada saat itu, teknik evolusinya juga menumpuk sejumlah besar kristal bela diri ke tingkat mistik yang tinggi. Dia ingat bahwa itu adalah atribut logam Odd Crystal dari level terendah. Itu membuatnya melayang-layang di antara hidup dan mati beberapa kali dan dia hampir mati di tempat. Meskipun dia berhasil, itu masih merupakan pelarian yang sempit. Dan dia juga meminjam kekuatan Odd Crystal. Sejak saat itu, dia seperti batu karang yang terbang menembus sembilan langit dan tidak ada yang bisa menekannya. Master bela diri tingkat menengah, itu sangat berharga untuk kristal ganjil ini. Selain itu, manfaat terbesarmu adalah potensi. Di masa depan, kamu akan mengerti bahwa penderitaan bukanlah hal yang sia-sia. Semakin penatua Fen terlihat, semakin puas dia dengan Feng Hao. Harapan itu juga terungkap di matanya. En, Tuan, jangan khawatir. Saya akan bekerja keras. Saya pasti akan menguasai bela diri virtual. Mengikuti tatapan lelaki tua itu, Feng Hao dengan tegas menganggupkan kepalanya. Kehati-hatian di wajahnya yang lembut dan cantik tidak dibuat-buat. Bagi orang-orang dengan fisik bela diri virtual, jika mereka ingin hidup, mereka harus selalu berada di depan bela diri virtual. Begitu mereka jatuh, mereka akan mati. Dan cara teraman adalah menguasai bela diri virtual sepenuhnya. Hanya dengan menguasai bela diri virtual, jalur Wuni dapat diselesaikan. 102. Meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat kali ini, ini belum tentu merupakan hal yang baik untukmu. Oleh karena itu, kamu harus menguasainya sepenuhnya secepat mungkin. Saat dia berbicara, senyum di wajah Penatua Feng menghilang dan dia memasang ekspresi serius saat dia menginstruksikan dengan hati-hati. Iya saya mengerti. Baru saja, ketika dia mengoperasikan Marsial Yuan di tubuhnya, Feng Hao sudah merasa itu tidak terlalu mulus. Dia bahkan merasa bahwa kekuatan yang dia miliki saat ini sangat goyah. Iya, bagus kalau kamu tahu. Mendengar ini, Penatua Feng mengangkat alisnya dan mengungkapkan senyum puas. Jelas, dia sudah puas dengan penampilan Feng Hao. He he, itu hanya kebenaran. Mengangkat bahu, Feng Hao tersenyum dan berkata, Baiklah, coba kekuatan atribut Odd Crystal milikmu. Ini adalah atribut pertama yang telah kamu peroleh. Tersenyum dan menganggupkan kepalanya, Penatua Feng berkata sambil tersenyum. Iya. Setelah mendengar kata-kata ini, kegembiraan dan kebaruan yang sulit disembunyikan juga muncul di wajah Feng Hao. Dia menggosok kedua telapak tangannya dan perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan membenamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, mengirimkan perintah. Saat perintah dikeluarkan, pusaran Marsial Yuan di dalam tubuhnya bereaksi pada saat yang bersamaan. Orang bisa melihat gelombang Marsial Yuan langsung mengalir ke inti varian. Setelah itu, varian kor sedikit bergetar. Setelah terdiam beberapa saat, untayan energi dingin yang menyeramkan keluar dengan keras. Setelah energi dingin keluar dari odkor, itu mengalir di sepanjang meridian di tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu memasuki meridian di lengannya. Di dalam gua, Feng Hao, yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya. Kabut dingin sekali lagi melintas di matanya. Tinjunya yang terkepal rat tiba-tiba terbuka lebar dengan telapak tangannya menghadap ke atas. Sedikit kehatian-hatian muncul di wajahnya saat dia dengan lembut berteriak, keluar. Mengikuti teriakan Feng Hao, telapak tangan kirinya sedikit bergetar. Segera setelah itu, energi padat dan dingin langsung menyembur keluar dan dengan cepat melilit telapak tangannya. Di dalam gua yang sunyi dan dingin, seorang pemuda yang lembut dan tampan berdiri di sana dengan punggung tegak lurus. Tangannya terbentang dan lapisan energi dingin yang padat dan berkabut bergolak di tangannya. Adegan ini samar-samar memberikan perasaan visual yang mengejutkan. Mata Feng Hao menatap tajam pada energi Marsial Yuan di telapak tangannya. Merasakan kekuatan serangan yang padat dan dingin di dalamnya, sudut mulutnya terangkat menjadi busur yang dangkal. Sesaat kemudian, lengkungan itu berangsur-angsur melebar dan tawa lembut keluar dari tenggorokannya. Setelah beberapa saat, tawa lembut akhirnya berubah menjadi tawa yang sangat keras dan liar. Haha. Titik. Saya, Feng Hao, akhirnya memiliki atribut. Haha. Saat tawa terdengar, itu bergema keluar dari gua. Tubuh tegak Hua Yun Tian tiba-tiba menegang. Dengan cepat berbalik, dia menatap ke dalam gua yang gelap gulita saat ekspresi wajahnya berubah lamban, saat dia tanpa sadar bergumam. Kesuksesan. Kemudian, ada kejutan yang tak terlukiskan di matanya. Seorang prajurit muda tanpa atribut benar-benar memurnikan atribut S.O.D. Crystal dan dia benar-benar berhasil. Bagaimana ini mungkin? Matanya berkedip-kedip dan kepalanya terus bergetar ke kiri dan ke kanan. Jelas, dia tidak bisa mempercayai fakta ini. Setelah sekian lama, dia perlahan menjadi tenang. Mungkin, dia satu-satunya orang aneh di dunia ini. Berbisik, wajah Hua Yun Tian memiliki jejak keterkejutan dan keheranan. Di dalam gua, Old Fan terkeke pelan saat melihat Feng Hao, yang begitu bersemangat hingga dia melupakan dirinya sendiri. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk menghentikannya. Pemuda ini telah diintimidasi dan dimarahi sejak dia masih muda. Dia telah disalahpahami oleh orang lain dan selalu ditekan. Hari ini, keinginannya akhirnya terpenuhi dan simpul di hatinya telah terlepas. Cukup baik membiarkannya melampiaskan emosinya. Tawa keras dan liar berlangsung lama di dalam gua sebelum berangsur-angsur meredah. Dengan senyum masih di wajahnya, Feng Hao menatap telapak tangan yang terus-menerus membuka dan menutup. Melihat kabut yang tersisa, dia tidak terlalu senang. Meskipun warnanya tidak berbeda dengan Marsial Yuan biasa, ada kabut dingin yang samar. Jelas, itu karena energinya terlalu dingin. Kabut dingin bertahan, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Ruang setengah kaki di atas telapak tangan sebenarnya langsung muncul riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menyebabkan penglihatan seseorang menjadi sedikit buram. Dengan erat mengepalkan tinjunya yang tertutup kabut, Feng Hao menghela nafas dalam-dalam. Auranya tenggelam dan tubuhnya tiba-tiba berbalik. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, tubuhnya dengan cepat melesat dan tiba di dinding gunung. Tinjunya membawa angin kencang dan dingin saat menghantam dinding gunung dengan keras. Boom! Petik 2 Tinjunya langsung menghantam batu gunung yang keras. Energi dingin yang pekat dan tajam tak tertandingi langsung meletus. Segera, suara teredam yang dalam menyebar ke tempat itu. Segera, banyak jaring laba-laba seperti garis retak menyebar dengan cepat dengan tinjunya di tengah. Dalam waktu singkat, mereka menutupi seluruh dinding gunung. Fiu! Perlahan menghirup udara, melihat ke dinding gunung yang akan runtuh di depannya, senyum cerdas muncul di wajahnya yang tampan. Dia menyeringai dan menarik kembali tinjunya. Saat dia mundur, dinding gunung di depannya yang sudah penuh retakan tiba-tiba bergemuruh. Kerikil beterbangan kemana-mana dan ada lapisan tipis embun beku di atas kerikil. Melihat embun beku di atas kerikil, Feng Hao dengan santai mengayunkan lengannya dan berkata dengan agak terkejut, lumayan, energi kristal ganjil ini benar-benar menakutkan. Jika mengenai tubuh manusia, he he. Kekuatan serangan dari energi atribut memang beberapa kali lebih kuat daripada Marsial Yuan biasa. Setelah mengeluarkan beberapa pujian, Feng Hao perlahan menarik energi dingin yang menutupi telapak tangannya kembali ke tubuhnya. Setelah memeriksa tubuhnya sebentar, dia segera mengangkat alisnya dan dengan gembira berkata, saya sebenarnya tidak melihat penurunan Marsial Yuan setelah menyerang seluruh kekuatan saya. Tampaknya evolusi keterampilan evolusi tidak hanya meningkatkan jumlah Marsial Yuan, tetapi juga sangat meningkatkan tingkat pemulihannya. He he. Mendengar ini, Penatua Fan mengelus janggutnya dan tersenyum. Dia berkata sambil tersenyum, kamu menebaknya dengan benar. Semakin tinggi level seni rahasia, semakin baik Marsial Yuan dalam tiga aspek. Jumlah, kecepatan pemulihan, dan kecepatan operasi. N. Setelah mendengar kata-kata Old Fan, wajah Fenghou dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menganggupkan kepalanya. Dia sangat tersentuh oleh ketiga aspek ini. Tingkat seni rahasia bisa menentukan prestasi masa depan seseorang. Ini benar sekali. Dalam pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik pada level yang sama, jumlah Marsial Yuan dan kecepatan pemulihan memainkan peran yang menentukan. Kecepatan operasi dapat mempengaruhi kemajuan seseorang. 103. Melihat bahwa Fenghou selesai melampiaskan, Penatua Fan memberikan beberapa instruksi sebelum kembali kering. Fiuh! Fenghou mengembuskan napas panjang. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan melihat jubah alkemis berlumuran darah. Dia tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berganti menjadi satu set pakaian bersih, merapikannya sedikit, dan perlahan berjalan keluar. Hua Yun Tian telah berdiri di sana sepanjang waktu. Melihat pemuda yang telah berjalan keluar, tubuhnya yang tegang berangsur-angsur menjadi rileks. Apakah kamu berhasil? Meskipun dia sudah mengetahui hasilnya, Hua Yun Tian mau tidak mau bertanya. Iya. Mengikuti tatapan Lin Dong, Fenghou perlahan menganggupkan kepalanya. Wajahnya yang halus dan tampan masih membawa ekspresi gembira. Mendengar jawaban ini, dada Hua Yun Tian naik turun tak terkendali beberapa kali, dan napasnya menjadi lebih cepat. Dia benar-benar melakukannya. Pada saat ini, tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan Hua Yun Tian saat ini. Pemuda ini, menciptakan keajaiban. Sinar matahari menyinari wajah pemuda itu. Dari mata pemuda itu, Hua Yun Tian bisa melihat kekeras kepalaan, tekat, dan tekat yang tak tergoyahkan. Adegan jatuh ke dalam keheningan. Dalam keheningan, Fenghou melirik Magical Beast Mountain Rang di depannya. Mendengar raungan binatang, matanya tidak bisa membantu tetapi menyala. Ini adalah tempat latihan yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Elder Hua, jika Anda tidak keberatan, saya pikir, kita bisa tinggal di sini sebentar. Memutar kepalanya, Fenghou berkata kepada Hua Yun Tian. Racun panas di tubuh Hua Yun Tian telah menginvasi tubuhnya secara mendalam, dan dia membutuhkan perawatan jangka panjang untuk membasminya sepenuhnya. Kali ini sangat lama, sekitar satu tahun. He he. Hua Yun Tian dengan ringan tertawa dan merasakan sedikit rasa terima kasih di dalam hatinya saat dia berkata sambil tersenyum, selama guru berpikir itu baik-baik saja. Sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa apotek kelas mistik tingkat tinggi. Apoteker itu sangat arogan, dan sikapnya bahkan lebih keji. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racunnya, tetapi dia masih mengambil setengah dari depositnya. Dan sekarang, dibandingkan dengan pemuda di depannya ini, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dengan demikian, mereka berdua menetap di dalam Magical Beast Mountain Rang. Setiap hari, Feng Hao akan mencari binatang ajaib dari berbagai peringkat untuk berlatih di pegunungan. Ada dua manfaat. Pertama, dia mampu mengendalikan gelombang energi yang tiba-tiba ditubuhnya dengan lebih baik. Kedua, dia secara alami bisa makan daging binatang. Selama periode ini, dia juga dengan santai bertanya kepada Hua Yun Tian tentang hal itu, tetapi jawaban terakhirnya sama. Ini membuat Feng Hao semakin curiga tentang sumber panasnya. Di malam hujan yang gelap gulita, hujan lebat mengguyur hutan pegunungan. Angin kencang membawa serta suara siulan, menyebabkan suara gemerisik di hutan. Kadang-kadang, akan ada guntur tiba-tiba di langit. Suara gemuruh yang keras bergemuruh tak henti-hentinya di pegunungan, bertahan di udara. Di atas langit yang gelap, kilat menyambar, dan suara berdrak terdengar terus-menerus. Sesekali, cahaya perak yang menyilaukan akan menerangi hutan pegunungan yang gelap gulita seolah-olah siang hari. Di tebing gunung yang terjal, sesosok berdiri dengan tangan di belakang, berdiri di atas tebing yang curam. Wajahnya yang tampan-tanpa ekspresi saat dia menatap kilatan petir dan guntur bergemuruh di langit. Tubuhnya lurus sempurna, seperti pohon pinus hijau, berdiri kokoh di atas tebing. Dia memiliki aura yang tenang dan acu-ta'acu, seolah-olah dia tidak akan tergerak tidak peduli seberapa keras petir itu. Gemuruh. Sambaran petir, dengan kekuatan petir, langsung jatuh dari langit, langsung membelah awan hitam yang sangat tebal menjadi dua. Meski hanya sesaat, pemandangan itu sangat membekas di mata pemuda di atas tebing. Pemuda itu berdiri tegak di tengah angin, hujan, guntur, dan kilat. Dia tidak membuka mulutnya sama sekali, tetapi hanya diam-diam menatap ke langit. Seluruh perhatiannya tercurah pada adegan itu. Dilubuk hatinya, dia mensimulasikan adegan itu berulang kali. Dalam keadaan kesurupan, tatapannya juga menjadi lebih tajam, dan aura agung keluar dari tubuhnya. Serangan petir. Kata-kata yang sedikit tirani keluar dari mulut pemuda itu. Tubuhnya yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba bergerak. Ujung kakinya menekan batu di bawah kakinya, dan tubuhnya melompat tinggi ke udara. Seperti sambaran petir, dia mengangkat tangannya, dan energi marsial esensi seperti pisau tajam dengan cepat terbentuk. Desir. Telapak tangannya membawa suara tajam menembus udara saat langsung menebang kepala pohon kuno yang agak besar di dasar tebing. Itu secepat kilat, dan cahaya tajam melintas dalam sekejap. Kedua kaki Feng Hao juga mendarat dengan deras di tengah hujan dan lumpur. Fiuh! Setelah menghembuskan napas, dia berbalik dan berjalan menuju gua. Gemuruh! Petik dua. Setelah dia berbalik, sebuah retakan kecil dengan cepat menyebar di tengah batang pohon purba, yang berdiameter setidaknya satu setengah meter. Setelah beberapa saat, seluruh pohon purba itu benar-benar terbelah menjadi dua, dan akhirnya, dengan ledakan keras, ia roboh ke kedua sisi. Mendengar suara ini, Feng Hao tidak berbalik. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia mengangkat tangannya untuk menyapa Hua Yuntian, yang berada di pintu masuk gua. Tidak buruk. Melihat pemuda yang mendekat, Hua Yuntian menyipitkan matanya, dan mulutnya tidak pelit dengan kata-kata pujian. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah lama dikejutkan oleh segala sesuatu tentang pemuda ini, dan dapat dikatakan bahwa sekarang, dia sepenuhnya percaya bahwa di dunia ini, tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh pemuda ini. Namun, melihat pohon kuno yang telah tumbang di kejauhan, sudut mulutnya mau tidak mau berkedut beberapa kali. Apakah itu benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh remaja berusia 14 tahun? Kekuatan semacam itu, mungkinkah seorang Marsial Master melakukannya? Melihatnya dengan matanya sendiri, meskipun dia sangat tidak mau mempercayai matanya sendiri, dia tahu bahwa itu adalah kebenaran. Pemuda di depannya ini adalah monster kecil yang hidup. Heh. Sesampainya di pintu masuk gua, Feng Hao sedikit memiringkan kepalanya, dan melirik ke arah pohon raksasa yang tumbang tidak jauh dari sana. Dia terkeke, menarik nafas dalam-dalam, dan senyum muncul di wajahnya yang lembut. Dia bertanya, Pena tua hua, bagaimana menurutmu? Serangan ini bisa dikatakan sebagai serangan terkuatnya saat ini. Dalam 10 bulan terakhir, dia tidak terburu-buru untuk maju, dan terus stabil, stabil, dan stabil. Dengan kultivasinya dari Master Bella diri tingkat menengah, ditambah dengan penggandaan esens dan yang hendak menerobos ke kelas bawah, kekuatan teknik Bella diri tingkat bumi, tunder celap selas yang baru saja diwariskan oleh Tetua Fen, sudah sangat menakutkan. Hem, petik 2. Setelah sedikit bergumam pada dirinya sendiri, Hua Yun Tian membuka mulutnya dan berkata, bahkan di antara Marsial Grandmaster, seharusnya tidak banyak yang bisa melakukannya. He he, petik 2. Mendengar ini, sudut mulut Feng Hao meringkuk, dan dia terkeke. Matanya memandang pegunungan hitam pekat di kejauhan, dan samar-samar, kilatan tajam melintas. Yunying, aku datang untukmu. Kamu, apakah kamu siap? Sudut mulut pemuda itu meringkuk membentuk lengkungan dingin. 104. Malam yang gelap gulita perlahan berlalu di tengah guntur dan kilat yang bergantian. Hutan pegunungan juga dirusak tanpa ampun oleh guntur dan kilat sepanjang malam. Begitu malam berangsur-angsur menghilang, jejak fajar perlahan muncul dari ufuk timur. Seluruh hutan pegunungan segera mengungkapkan penampilannya yang menyedihkan, yang penuh dengan ribuan lubang. Matahari merah terang perlahan terbit dari ufuk timur. Cahaya hangat yang redup menyinari bumi, membawa vitalitas dan kekuatan ke hutan yang telah dirusak oleh guntur dan kilat sepanjang malam. Fiuh! Menarik telapak tangannya dari pergelangan tangan Hua Yuntian, Feng Hao menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Selamat, tetua Hua, racun panas di tubuhmu telah sepenuhnya dikeluarkan. Melihat lelaki tua yang juga membuka matanya, Feng Hao berkata dengan senyum di wajahnya. Fiuh! Orang tua itu pertama-tama memuntahkan seteguk udara yang agak hitam, lalu membuka matanya. Mendengar ini, ekstasi yang tak terkendali melonjak di wajahnya yang sudah tua. Heh! Dengan teriakan keras, sosoknya bergegas keluar. Feng Hao sedikit terkejut, lalu dia mengikuti. Gemuruh! Cila! Ayo pergi! Di kejauhan, di pegunungan, pohon-pohon tiba-tiba tumbang dan magikal bis melarikan diri ke segala arah. Fas Marsial Yuan dipancarkan dari tubuh sosok yang kuat itu. Atribut yang tajam menyebabkan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di segala sesuatu di sekitarnya, baik itu batu gunung atau pohon kuno. Setelah ditekan terlalu lama, Hua Yun Tian akhirnya dibebaskan. Dia membuka mulutnya dan tertawa lebar. Marsial Yuan dengan panik menyembur keluar dan menyapu semua yang ada di sekitarnya. Feng Hao diam-diam menyaksikan semua ini dan tidak mengganggunya. Tidak sampai dua jam kemudian Hua Yun Tian kembali dengan senyum riang. Terima kasih, Tuan Besar, telah menyembuhkan saya dari racun. Saya, Hua Yun Tian, tidak akan pernah melupakannya. Melihat wajah tampan di depannya, suara Hua Yun Tian bergetar karena kegembiraan saat dia perlahan berbicara. Hei hei, apa yang kamu bicarakan, Tetua Hua? Feng Hao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Pena Tua Hua, jangan panggil saya Tuan lagi. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Tetapi jika Anda benar-benar berterima kasih, Pena Tua Hua, tolong ubah cara Anda memanggil saya terlebih dahulu. Sangat canggung mendengarnya setiap saat, hei hei. Ini, Hua Yun Tian terkejut. Segera setelah itu, senyum pahit muncul di wajahnya. Haha, untuk berpikir bahwa aku belum melupakan ini di usiaku. Baiklah, di masa depan, aku akan menjadi seorang guru dan adik Feng. Bagaimana menurutmu? Hei hei, itu lebih seperti itu. Setelah itu, mereka berdua saling memandang dan tertawa. Adik Feng, kemana kamu pergi? Sengaja atau tidak sengaja melirik pemuda di sampingnya, Hua Yun Tian memandangi matahari yang perlahan terbit di Cakrawala jauh dan bertanya. Ke jalan ke Kaisaran, ke Akademi Bulan Angin. Melihat bercak merah, senyum di wajah Feng Hao berangsur-angsur menghilang. Matanya bersinar terang. Oh. Mendengar ini, Hua Yun Tian sedikit terkejut. Memiringkan kepalanya, dia melihat bahwa pemuda itu telah memasang ekspresi serius. Seketika alisnya berkerut, setelah hening sejenak, dia berkata, Sama saja, aku akan kembali ke kota Kekaisaran. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Itu hebat. Berbalik, wajah Feng Hao menunjukkan sedikit senyum. Kapan kita berangkat? Ayo kita lakukan sekarang. Sekali lagi menyapu pandangannya ke gua di belakangnya dan pegunungan di depannya, mendengarkan raungan samar binatang buas, Feng Hao menghembuskan napas dan mengangguk pada Hua Yun Tian. Suara mendesing. Sepasang sayap merah putih terbentang di belakang Hua Yun Tian. Dengan kilatan cahaya, dia langsung terbang ke langit. Sinar cahaya dengan cepat melesat dari jauh di langit biru-biru. Setelah itu, disertai angin kencang. Sesaat kemudian, itu sekali lagi melintas dan muncul di tepi cakrawala, menyebabkan banyak seruan dan kata-kata iri muncul dari tanah. Untuk bisa terbang, seseorang setidaknya harus berada di level martial spirit. Dari kecepatannya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang praktisi martial spirit biasa. Siapa yang tidak ingin terbang? Sepanjang jalan, Feng Hao juga melihat bahwa banyak pemuda juga menuju ke jalan kekaisaran, membuatnya merasa sedikit bingung. He he. Mungkin memahami keraguan Feng Hao, Hua Yun Tian tertawa kecil. Adik laki-laki Feng, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Akademi Bulan Angin saat ini sedang merekrut siswa. Jadi begitu. Feng Hao mengangguk mengerti, matanya sedikit menyipit. Masih ada beberapa bulan sampai batas waktu tiga tahun dengan Yun Ying. Jika dia ingin menantangnya, memasuki Win Moon Academy adalah langkah pertama. Jika dia bahkan tidak masuk akademi, dia mungkin akan mengabaikannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk masuk ke Win Moon Academy. Dengan cara ini, dia tidak perlu lagi melalui pintu belakang untuk merekrut siswa. Akademi Bulan Angin tidak membeda-bedakan antara yang miskin dan yang miskin. Selama seseorang memiliki bakat yang cukup, seseorang dapat memasuki akademi untuk berlatih. Demikian pula, bahkan jika Anda seorang bangsawan, jika bakat Anda tidak memenuhi persyaratan minimum, kamu pasti tidak akan bisa masuk akademi. Itu hanya akan menodai reputasi Akademi Bulan Angin. Setelah melihat Feng Hao terdiam, Hua Yuntian sekali lagi menjelaskan. Iya. Feng Hao secara alami memahami hal ini. Dengan pemikiran ini, dia menjadi lebih cemas. Sambil menunggu, setelah terbang hampir setengah bulan, keduanya akhirnya tiba di tempat tujuan. Ibu kota kerajaan Kabut Barat, kota kerajaan Guanghua. Berdiri di langit, Feng Hao menundukan kepalanya untuk menatap kota agung yang muncul di bawah awan saat dia perlahan menghembuskan nafas. Setelah lebih dari dua tahun pelatihan pahit, dia akhirnya mencapai tempat ini. Untuk dirinya sendiri, untuk ayahnya, untuk keluarganya, dia datang sesuai jadwal. Yun Ying, sampah, kamu datang seperti yang dijanjikan. Matanya tertuju pada kota. Pada saat ini, tubuh Feng Hao sangat bersemangat hingga mulai bergetar. Setelah melihat penampilan anak muda ini, Hua Yuntian mendesah pelan. Meskipun dia tidak tahu mengapa temperamen anak muda ini berubah begitu banyak, dia tahu itu pasti bukan hal yang baik. Dia memiliki banyak pemikiran di benaknya. Anak muda ini terlalu tak terduga. Meskipun dia tidak memiliki atribut, dia telah memurnikan kristal ganjil dengan atribut S. Selanjutnya, keterampilan bela diri yang dia kuasai juga luar biasa. Selanjutnya, hal yang paling tak terlupakan adalah kejadian di dataran S. Bagaimana seorang praktisi biasa bisa meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi? Kekuatan semacam itu bahkan membuatnya, seorang leluhur bela diri, gemetar ketakutan. Oleh karena itu, sejak awal, dia telah memutuskan untuk mengikat dan bahkan menjilat anak muda di depannya ini. Dia bersedia membayar harga berapapun untuk anak muda di depannya ini. Tidak peduli siapa itu, selama mereka menyinggung perasaannya, aku akan memusnahkan mereka semua. Sedikit tekad melintas di mata Hua Yun Tian. Di sini. Di bawah tatapan keheranan orang banyak, Hua Yun Tian perlahan mendarat di sebuah bukit kecil di luar Kings Road. 105. Karena Feng Hao tidak mengenakan jubah alkemisnya, mereka berdua harus membayar biaya masuk 10 koin emas. Setelah memasuki kota, ibu kota yang sangat ramai muncul di depan mata Feng Hao. Apakah itu deretan toko yang mempesona di kedua sisi jalan atau arus orang yang tak ada habisnya, semuanya membuat Feng Hao merasa sedikit tercengang. Fiuh! Seperti yang diharapkan dari ibu kota. Setelah beberapa saat, Feng Hao menghela nafas panjang, kembali sadar saat dia dengan ringan memuji. Namun, ketika dia ingat bahwa ini adalah tempat berkumpulnya orang kaya dan berkuasa, dia merasa sedikit tercerahkan. Meskipun aku tidak meminta keluarga Feng untuk mendapatkan kekuatan apapun di masa depan, paling tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun menunggangi kepalaku. Setiap kali dia memikirkan penghinaan yang diderita Feng Chen karena dia, hati Feng Hao tidak bisa tetap tenang. Yang lemah memangsa yang kuat, yang kuat dipuja. Hanya dengan kekuatan seseorang bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Kalau begitu, biarkan aku berdiri di puncak. Tanpa terasa, sudut mulut Feng Hao meringkup menjadi senyuman dingin. Elder Hua, akankah kita mengucapkan selamat tinggal di sini? Beralih ke samping, Feng Hao menangkupkan tangannya ke arah Hua Yun Tian. He he, masih ada beberapa hari sebelum perekrutan Win Moon Academy. Adik Feng, apakah kamu punya tempat untuk pergi dalam periode waktu ini? Pada saat ini, wajah Hua Yun Tian semakin cerah dari hari ke hari. Kulit dan dagingnya juga menjadi lebih montok. Dibandingkan dengan gambar sebelumnya, itu seperti langit dan bumi. Dia memandang Feng Hao sambil tersenyum, sudut matanya melirik ke samping. Uh! Setelah jeda sebentar, Feng Hao mengerti. Dengan kota yang begitu ramai, di mana akan ada tempat tinggal. Dia segera tertawa canggung dan berkata, jika itu masalahnya, maka saya harus menyusahkan Elder Hua selama beberapa hari. Haha, ayo pergi. Hua Yun Tian tersenyum sambil menepuk pundak Feng Hao. Dengan tertawa panjang, dia berjalan ke arah tertentu. Menenun melalui jalan-jalan yang ramai, Feng Hao terus mengikuti di belakangnya, berbelok ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sekelompok rumah bangsawan. Ini adalah kediaman orang kaya dan berkuasa. Setiap rumah tangga dan penjaga tingkat master bela diri di gerbang berbicara banyak. Sesampainya di sini, hirup pikup meredah. Menggosok telinganya yang sedikit sakit, Feng Hao mulai mengamati tempat tinggal orang kaya dan berkuasa. Ada sangat sedikit orang yang lewat di sini. Mereka semua adalah rumah besar. Sebagian besar orang yang keluar berada di gerbong mewah. Tampaknya ini menjadi cara bagi mereka untuk memamerkan kekayaan dan kekuasaan mereka. Semakin jauh mereka pergi, semakin dekat mereka ke istana. Ini juga berarti bahwa orang-orang di sini lebih kuat. Beberapa orang yang lewat terkejut melihat dua orang yang tidak berpakaian bagus. Di mata mereka, mereka hanyalah dua orang yang mengenakan kain kasar. Mereka terkejut melihat dua orang berjalan di sini. Sepanjang jalan, Feng Hao bisa melihat istana yang mempesona di kejauhan. Hanya penampilan aslinya yang menyebabkan Feng Hao mendecahkan bibirnya. Mulia, mewah. Sepanjang jalan, mereka berdua melihat sekeliling. Feng Hao penasaran, sementara Hua Yuntian belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Dia juga diam-diam kagum dengan perubahan besar itu. Namun, di mata sebagian orang, keduanya tampak seperti udik yang memasuki kota. Terlepas dari pakaian atau tindakan mereka, mereka semua terlihat sangat kasar. Berhenti. Sekelompok tentara patroli kebetulan lewat. Kapten melirik mereka berdua dan memimpin tim untuk menghentikan mereka. Ini bukan tempat yang seharusnya. Pergi. Pakaian mereka berdua sedikit lusuh. Mata pemimpin regu tidak menyembunyikan rasa jijik sedikitpun. Bukan tempat. Wajah Hua Yuntian berubah suram. Aura yang mengesankan keluar dari tubuhnya dan menekan sang kapten. Ketika Feng Hao melihat pemandangan ini, dia tidak mengatakan apapun. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum tipis. Ada jejak kecemburuan di matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba untuk memberontak? Ketika dia melihat wajah muram Hua Yuntian dan tertekan oleh auranya, jantung sang kapten melonjak. Segera, gelombang rasa malu dan kemarahan melonjak. Dia mengarahkan tombak di tangannya ke wajah Hua Yuntian tanpa ragu. Huh. Saat dia menatap tombak sedingin es yang diarahkan padanya, kilatan tajam melintas di mata Hua Yuntian. Dengan dengusan lembut, aura yang luas dan perkasa menyembur keluar. Seolah-olah dia disambar petir, pemimpin regu itu terhuyum mundur. Meski didukung oleh pasukan tentara dan tidak jatuh, wajahnya memerah. Ketika para prajurit hendak bergegas maju, Hua Yuntian mendengus dingin dan mengangkat lengan bajunya. Di tangannya ada token Giyok yang bersinar. Token Pangeran Kekaisaran. Sebagai pelayan dalam ibu kota, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali penampilan token Giyok yang harus mereka ingat. Kata, Hua, yang terukir pada token Giyok tiba-tiba menjadi sangat mempesona. Salam, Yang Mulia. Tanpa ragu sedikit pun, lusinan tentara semuanya berlutut. Pemimpin regu yang terluka sedikit terkejut dan berlutut juga. Kepalanya menunduk dan wajahnya pucat pasi. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Pangeran Kekaisaran. Di kejauhan, senyuman di wajah orang-orang yang semula menonton pertunjukan itu membeku, dan tergantikan dengan keheranan. Pangeran Kekaisaran adalah eksistensi tertinggi di Kerajaan Silan. Bagaimana dia bisa mengenakan pakaian biasa? Minggir. Hua Yun Tian dengan dingin melirik orang-orang di kejauhan dan menarik telapak tangannya. Dengan wajah cemberut, dia berteriak dengan suara rendah. Setelah pergi selama lebih dari sepuluh tahun, mungkinkah banyak orang telah melupakan keberadaannya? Dia dengan dingin melirik kapten yang gemetaran. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia melangkah ke Ola. He he. Feng Hao terkeke dan mengikuti, meninggalkan para prajurit di tempat dengan mata terkejut. Mendesah. Saya telah membiarkan Anda melihat lelucon. Melihat Feng Hao yang menyusul, Hua Yun Tian menghela nafas pelan. Sudut mulutnya menunjukkan senyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya dengan cara yang agak sunyi. He he, tetua Hua, jangan dimasukkan ke dalam hati. Feng Hao dengan lembut menghiburnya. Itu benar. Sambil terkeke, Hua Yun Tian tidak mengatakan apapun. Di dunia ini di mana hierarkinya ketat, hanya yang kuat yang bisa dihormati. Semakin besar tinju, semakin banyak alasan. Di sini. Tempat ini sangat dekat dengan istana. Ketika mereka tiba di pintu masuk sebuah manor yang agak besar, Hua Yun Tian berhenti. Oh. Berbalik, Feng Hao mulai mengukur manor pangeran kekaisaran di depannya. Dilihat dari skalanya, ini pasti rumah orang penting. Namun, saat ini, gerbangnya tertutup rapat. Dinding dan sudut manor tertutup lumut. Papan nama di pintu masuk juga tertutup debu. Semuanya memancarkan aura sunyi. 106. Saat dia menatap keadaan rumah pangeran miliknya, Hua Yun Tian merasa sedikit sunyi. Dengan desahan lembut, dia berjalan menuju pintu masuk. Tok-tok. Seseorang mengetuk pintu. Tidak ada suara yang datang dari dalam untuk waktu yang lama. Saat Hua Yun Tian hendak menyerah, sebuah suara lama datang dari dalam. Pintu didorong terbuka, dan orang yang keluar adalah seorang lelaki tua yang agak bungkuk. Wajah tuanya dipenuhi kerutan, dan matanya sangat keruh. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan menatap Hua Yun Tian di depannya, saat sepotong kebingungan melintas di matanya yang keruh. Anda. Perubahan Hua Yun Tian tidak kecil. Meskipun lelaki tua itu tampak familiar, dia tidak ingat di mana. Hei hei. Old Gu, ini baru belasan tahun dan kamu tidak mengenaliku. Melihat pria tua dengan punggung bungkuk, mata Hua Yun Tian berkilat dengan sentuhan emosi. Wajahnya mengungkapkan senyum dan dia berkata dengan senyum ringan. Meskipun lelaki tua itu telah banyak berubah dalam belasan tahun terakhir, dia masih mengenalinya sekilas. Dia adalah kepala pelayan rumah pangeran, Hua Gu. Gu tua. Mendengar nama ini, tubuh Hua Gu tiba-tiba membeku. Matanya yang keruh menyapu dan matanya menyala. Setelah menatap sebentar, dia berlutut. Salam, Yang Mulia. Berbaring di sana, tubuh Hua Gu bergetar sedikit dan emosinya semakin bersemangat. Baiklah, Gu tua, bangun. Mengambil langkah maju, Hua Yun Tian tersenyum dan menarik Hua Gu ke atas. Yang Mulia, Racunmu. Setelah kegembiraan, Hua Gu menatap Hua Yun Tian dengan cemas. Melihat wajahnya yang kemerahan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lamban. He hei, Gu tua, lihat aku sekarang. Apa aku terlihat seperti orang yang keracunan? Haha. Dengan tertawa keras, Hua Yun Tian memanggil Feng Hao dan berjalan masuk. Setelah lebih dari sepuluh tahun, Manor dipenuhi dengan rumput liar yang tinggi. Tidak ada satu orang pun di Manor besar, membuatnya terlihat sangat sunyi. Lagi pula, wajar jika kediaman seorang pangeran yang telah diracuni dan telah hilang selama lebih dari satu dekade akan dilupakan. Sifat manusia yang berubah-ubah dan sifat dunia yang berubah-ubah. Di rumah pangeran sebesar itu, hanya ada satu pengurus rumah tangga yang tersisa. Setelah mendengarkan Hua Gu berbicara tentang beberapa peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, ekspresi Hua Yun Tian tidak berubah sedikitpun. Momomomong, yang mulia, setelah Anda pergi, Marsal Yun akan datang sesekali. Hua Gu berdiri dengan hormat di samping dan berkata dengan lembut. Marsal Yun, anak itu Yun Siong, kan? Hua Yun Tian sedikit terkejut dan langsung bertanya. Namun, ketika Feng Hao mendengar nama Marsal Yun, ekspresinya berubah. Sedemikian rupa sehingga ekspresinya menjadi gelap. Iya, yang mulia. Hua Gu menganggup dan mengerutkan kening. Tapi, dalam beberapa bulan terakhir, Marsal Yun belum datang lagi. Ku dengar sesuatu yang besar telah terjadi di Marsal's Mansion. Oh. Hua Yun Tian meletakkan cangkir teh di tangannya dan sedikit mengangkat alisnya. Dia merenung sejenak dan menatap Feng Hao, yang wajahnya tidak terlihat bagus. Adik Feng, apakah kamu lelah? Mendengar nama ini lagi dan nada ini, Hua Gu mau tidak mau mengangkat kepalanya dan melirik pemuda tampan yang duduk di sana. Guru bela diri. Sekilas saja, Hua Gu bisa melihat kedalaman Feng Hao. Meski Feng Hao tidak terlihat tua, bisa menjadi master bela diri memang merupakan bakat yang langka. Namun, Hua Yun Tian adalah pangeran kerajaan. Mengapa dia begitu sopan kepada seorang pria muda? Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Hua Gu masih tidak mengerti. Haha, sedikit. Feng Hao dengan enggan menggerakkan sudut mulutnya dan mengangguk. Meskipun dia tahu bahwa keluarga Yun sangat kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Yun ini sebenarnya adalah marsekal yang bertanggung jawab atas semua pasukan di kerajaan kabut barat. Memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa tidak merasa sedikit berat. Old Gu, atur kamar bersih untuk Little Brother Feng untuk tinggal. Oh ya, sampai Win Moon Academy mendaftarkan siswa baru, Little Brother Feng akan tinggal di sini. Mendengar ini, Hua Yun Tian menginstruksikan Hua Gu. Iya. Hua Gu menganggup dan menoleh ke Feng Hao. Tuan muda Feng, ikuti saya. Kalau begitu, Hua Tua, aku akan istirahat dulu. Bangun, Feng Hao menangkupkan tangannya ke arah Hua Yun Tian dan mengikuti Hua Gu keluar dari aula. Di aula, hanya Hua Yun Tian yang tersisa. Dia menutup matanya dan mengetupkan jarinya pada sandaran tangan kursi. Setelah sekian lama, dia membuka matanya lagi. Mungkinkah keluarga Yun? Sejak penyebutan kota kekaisaran, Hua Yun Tian telah melihat penampilan Feng Hao. Sebagai pria yang berpengalaman, dia secara alami dapat melihat sebagian darinya. Baru saja, ketika Housekeeper Gu menyebutkan keluarga Yun, ekspresi Feng Hao berubah lagi. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ada konflik antara keluarga Yun dan pemuda ini, atau dendam. Dia bisa dengan jelas melihat kebencian di wajah pemuda itu. Dia tidak mengerti mengapa keluarga tak dikenal di kota kecil akan terlibat dengan keluarga Yun. Begitu dia memikirkan keluarga Yun, alis Hua Yun Tian semakin berkerut. Belum lagi hubungan pribadinya dengan Marsikal Yun Siong, keluarga Yun ini benar-benar tidak bisa disentuh. Dapat dikatakan bahwa Yun Siong adalah pilar kerajaan kabut barat, dewa perang tentara kabut barat. Mendesah. Saya harap begitu. Bersandar di belakang kursi, Hua Yun Tian mendesah ringan. Konflik antara kedua belah pihak adalah hal yang paling tidak ingin dia lihat. Aku akan bertanya pada orang itu. Begitu dia memikirkan dendam antara kedua belah pihak, dia tidak bisa duduk diam. Dia berdiri dan berjalan keluar dari pintu tanpa berkata apa-apa, menuju kediaman Grand Marsal. Kediaman Grand Marsal tidak diragukan lagi adalah salah satu bangunan terbesar selain Istana Kekaisaran. Berhenti. Tepat saat dia mencapai pintu masuk kediaman Grand Marsal, empat penjaga menghalangi di depan Hua Yun Tian. Enyahlah. Hua Yun Tian sudah dalam suasana hati yang buruk. Diblokir lagi, kemarahan tanpa nama meletus. Dengan raungan yang dalam, energi bela diri di tubuhnya melonjak dan aura agung menyembur keluar, membuat keempat penjaga itu terbang. Menyerang. Salah satu penjaga memuntahkan seteguk darah dan berteriak. Dalam sekejap, kediaman Grand Marsal dipenuhi dengan teriakan dan langkah kaki yang tertib. Cah, tidak, caah. Sekelompok tentara yang mengenakan baju besi baja bergegas keluar dari kediaman Marsal Agung dengan tombak bersinar di tangan mereka. Ratusan dari mereka mengepung Hua Yun Tian. Ujung tajam tombak mereka sangat dingin saat mereka menunjuk ke arah Hua Yun Tian. Apa yang sedang terjadi? Seorang jenderal yang mengenakan baju besi emas melangkah keluar dan melirik Hua Yun Tian saat dia bertanya. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang jenderal yang telah melewati ratusan pertempuran. Di wajahnya, ada beberapa bekas luka yang mencapai tulang. Untuk bisa bertahan di medan perang, kekuatan seseorang jelas merupakan faktor terbesar. 107. Ding Jun, apakah kamu mencoba menjatuhkanku? Wajah Hua Yun Tian menjadi gelap saat melihat jenderal yang berjalan keluar. Itu bukan untuk kejahatan menyinggung, itu saja. Hua Gu mengatakan bahwa kediaman Yun seperti seekor burung yang dikejutkan oleh dentingan tali busur. Dia mengenali para prajurit yang bergegas keluar. Ini adalah kartu truf dari pasukan kerajaan kabut barat, Korps Pisau Tajam. Kartu truf yang seharusnya berada di garis depan sebenarnya telah muncul di ibu kota. Dia merasa bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di kediaman Yun. Ding Jun ingin mengutuk ketika dia mendengar judul dan nada ini, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa lelaki tua di depannya tampak agak akrab. Dia segera menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Cepat dan bawa aku untuk melihat benda tua itu. Hua Yun Tian berteriak dengan suara yang dalam. Cahaya putih tajam tiba-tiba muncul dan mematahkan ujung tombak para prajurit yang terlalu dekat. Ini, kamu adalah pangeran Yun Tian. Tubuh Ding Jun bergetar hebat saat melihat sosok dalam cahaya putih. Tanpa ragu-ragu, dia berlutut. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Salam, Yang Mulia. Ratusan tentara juga berlutut, teriakan hormat mereka datang dari lubuk hati mereka. Orang tua ini dan Marsikal mereka dikenal sebagai pahlawan kembar kabut barat. Di medan perang, mereka pasti sosok yang menimbulkan ketakutan di hati orang lain. Dia dan Yun Xiong, salah satunya adalah logam, yang lainnya adalah bumi. Mereka pernah mengalahkan musuh dua kali lebih kuat dari musuh mereka. Sejak kapan kamu menjadi serangga yang bersujud? Cepat bangun dan bawa aku masuk. Melihat pasukan yang akrab dengan wajah asing ini, wajah Hua Yun Tian mengungkapkan kepuasan yang langka. Dia berjalan mendekat dan menamparkan bahu Ding Jun dengan keras. Iya. Ding Jun berdiri dengan suara suosh. Pangeran, tolong ikuti aku. Dengan itu, dia berbalik dan masuk bersama Hua Yun Tian, meninggalkan sekelompok tentara yang bersemangat berdiri di sana. Sepanjang jalan, Hua Yun Tian melihat lapis demi lapis penjaga tersembunyi. Pelayan datang dan pergi dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa mata mereka kosong, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Seluruh rumah Marsikal dipenuhi dengan suasana tegang. Ding kecil. Saat mereka mendekati halaman kecil tempat Yun Xiong berada, Hua Yun Tian berhenti dan memanggil Ding Jun. Yang mulia. Ding Jun berbalik dan menatapnya dengan hormat. Katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi dengan benda tua itu. Mendengar ini, hati Hua Yun Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Saat itu, hubungan antara mereka berdua di medan perang adalah hubungan antara hidup dan mati. Mereka sangat dekat seperti saudara. Bahkan setelah mereka meninggalkan medan perang, hubungan mereka tidak memudar. Ini wajah Ding Jun menegang ketika dia mendengar pertanyaan Chen Xi, dan gumpalan kesedihan muncul di matanya. Dia menundukkan kepalanya sementara banyak benang merah darah muncul di matanya. Berbicara, ini perintah militer. Melihatnya seperti ini, Hua Yun Tian memelototinya dan berteriak dengan suara rendah. Wajah Ding Jun berkedip beberapa kali, dan pada akhirnya, dia berlutut di tanah. Dua aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Yang mulia, tolong selamatkan Marshal. Tria berdarah besi itu berguling-guling ditumpukan mayat di medan perang. Dia memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan tidak pernah meneteskan air mata. Tapi sekarang, dia menangis tak terkendali. Apa? Tubuh Hua Yun Tian bergetar, dan dia sedikit terhuyung. Dia mundur setengah langkah sebelum memantapkan dirinya. Hiks! Hiks! Untuk apa kamu menangis? Hua Yun Tian langsung menamparnya. Bicaralah! Apa yang terjadi? Tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya menatap lurus ke arah Ding Jun, yang setengah berbaring di tanah. Marshal, dia, dia diracuni. Ding Jun mengatakan ini sambil merintih. Kemudian, dia mulai menangis lebih keras. Ekspresinya sangat menyedihkan. Keracunan! Setelah mendengar ini, ekspresi sedih di wajah Hua Yun Tian langsung membeku. Itu lama kemudian sebelum dia mendapatkan kembali akalnya. Saat dia menatap Ding Jun yang meratap, tidak mampu melampiaskan amarahnya, dia langsung mengirim tamparan lain. Bocah kecil, cepat dan bawa aku ke sana. Dengan Master Feng Hao di sini, dia tidak percaya bahwa ada racun di dunia ini yang tidak bisa dia sembuhkan. Tiba-tiba, setengah dari hatinya yang khawatir merasa lega. Menggunakan telapak tangannya untuk menyeka air mata di wajahnya, Ding Jun membawanya ke halaman Yun Xiong. Di sini, di pintu, di dalam pintu, tiga lapis di dalam dan tiga lapis di luar, ada banyak prajurit, dan mereka semua adalah prajurit dari korps pedang tajam. Melihat Ding Jun masuk, mereka secara alami membiarkannya masuk. Dari jauh, Hua Yun Tian bisa mendengar suara benda-benda yang dihancurkan dan raungan yang marah. Orang tua ini, diracuni, emosinya tidak kecil. Mampu memecahkan banyak hal membuat tubuh Hua Yun Tian terasa lebih ringan. Baiklah, aku akan ke sana sendiri. Bocah, cepat bersihkan ingus di wajahmu. Bukankah itu menjijikan? Setelah memaki, Hua Yun Tian langsung berjalan menuju rumah tempat raungan marah itu berasal. Aku tidak akan mati, untuk siapa kalian semua menangis. Sebelum memasuki pintu, raungan terdengar melalui dinding. Aku pikir, kamu orang tua, kamu tidak jauh dari kematian. Yun Xiong, yang mengenakan jubah abu-abu tipis, awalnya marah, tetapi ketika dia mendengar suara ini, amarahnya langsung melonjak, dan dia membuka mulutnya untuk mengutuk. Bajingan, siapa yang mengutukku? Di dalam ruangan, ada semua keturunan langsung dari keluarga Yun. Ketika mereka tiba-tiba mendengar suara ini, mereka semua tercengang. Di antara mereka, Yun Ying, yang mengenakan gaun putih bersih, juga melihat keluar pintu dengan bingung. Tes-tes, kamu orang tua, kamu akan mati, tapi kamu masih berusaha untuk berani. Hua Yun Tian mengangkat sudut mulutnya, mendorong pintu terbuka, dan masuk. Kata-katanya sama sekali tidak sopan. Kamu bajingan asteriskar. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kata-kata itu ditelan kembali ke perutnya. Melihat Hua Yun Tian, matanya dipenuhi ekstasi, dan dia membuka mulutnya untuk tertawa terbahak-bahak. Kamu orang tua, ini benar-benar kamu. Aku bertanya-tanya mengapa suara ini terdengar begitu familiar. Dia mengambil langkah besar ke depan, dan di bawah tatapan terkejut dari keturunan langsung keluarga Yun, satu kurus dan satu kuat, kedua orang tua itu langsung berpelukan dan dengan keras memukul punggung satu sama lain, masing-masing lebih berat dari yang terakhir, seperti memalu adrum besar. His! Sudut mulut Hua Yun Tian berkedut, dan dia mendorong mereka menjauh. Menatap marah, dia memarahi dengan marah. Hal lama, kamu benar-benar memukul begitu keras. Bukankah kamu hanya mengandalkan kulit kura-kura itu? He he! Yun Xiong menyeringai dan tertawa tanpa malu, terlihat seperti penjahat yang dimabuk oleh kesuksesan. Keturunan langsung dari keluarga Yun tertegun. Kalian semua, mundur. Mungkin karena dia memikirkan orang-orang ini, wajah Yun Xiong menegang, dan dia berteriak dengan suara rendah. Iya. Semua anggota keluarga Yun menundukkan kepala dan berjalan keluar, kecuali Yun Ying, yang masih berdiri di sana. 108. Niat bayangan. Ying, R, kamu harus pergi juga. Yun Xiong sedikit terkejut saat melihat Yun Ying tidak pergi. Dapat dikatakan bahwa di seluruh klan Yun, dia paling peduli pada cucu perempuan ini. Meskipun dia seorang gadis, tidak ada orang lain di klan Yun yang bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, dia telah menembus alam Marsial Grandmaster setahun yang lalu dan sekarang menjadi Marsial Spirit. Lebih jauh lagi, dengan atribut S spesialnya, dapat dikatakan bahwa selain generasi yang lebih tua, dia dapat menduduki peringkat tiga teratas dari generasi yang lebih muda. Kakek. Wajah Yun Ying sedikit kuyuh saat dia menatap lelaki tua itu dengan cemas. Hei, nak, kenapa kamu tidak mendengarnya? Yun Xiong segera mengambil kacamatanya. Baiklah, kamu orang tua. Aku berkata, ini tidak seperti kita akan membicarakan sesuatu yang memalukan. Kenapa kamu takut padanya? Merasa cemas dengan situasinya, Hua Yun Tian berteriak. Kemudian, dia menemukan tempat duduk dan duduk. Hei, hei. Yun Xiong terkekeh dan duduk di kursi di samping Hua Yun Tian. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia melihat pria tua itu. Orang tua, aku tidak percaya kamu masih hidup. Sudah lebih dari sepuluh tahun. Aku tidak tahu di mana kamu bersembunyi. Aku sudah mencarimu kemana-mana, tetapi kamu bahkan tidak datang. Keluar untuk mengatakan apapun. Hei, hei. Kamu belum mati, jadi bagaimana mungkin aku? Hua Yun Tian juga terkekeh dan melayangkan pukulan. Haha. Yun Ying berdiri di samping dan memandangi dua lelaki tua yang tertawa bahagia. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia sangat mengenal kakeknya. Dia sudah lama tidak melihatnya tersenyum. Selalu ada jejak kesedihan di alisnya. Tapi sekarang, dia melihat bahwa kesedihan telah sepenuhnya berubah menjadi kegembiraan. Mungkinkah? Ketika dia melihat Hua Yun Tian lagi, mata Yun Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Sahabat kakeknya hanya satu, dan itu adalah Pangeran Yun Tian. Namun, Pangeran Yun Tian menghilang ketika dia masih remaja. Dia mendengar bahwa dia diracuni dan bahkan master pengobatan tingkat mendalam tingkat tinggi tidak dapat menyembuhkannya. Sekarang, setelah lebih dari sepuluh tahun, dia masih hidup. Bukankah itu berarti? Oke, jangan bicara tentang itu untuk saat ini. Hua Yun Tian mengangkat tangannya dan menyela topik membosankan Yun Siong. Dia menatap langsung ke mata mengelak Yun Siong dan bertanya dengan wajah lurus, Hal lama, ku dengar kamu ditipu. Bajingan, aku sangat tidak berguna. Aku benar-benar membiarkan anak nakal menyelinap masuk dan ditipu olehnya. Keparat. Melihat tatapan khawatir teman lamanya, Yun Siong menghela nafas berat. Dia dengan marah menggeram beberapa kali, memberikan perasaan seorang pahlawan di ujung jalannya. Siapa yang melakukannya? Hua Yun Tian menyipitkan matanya dan aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Sama sepertimu, Bajingan dari Sekte Iblis Bayangan Hitam yang melakukannya. Bajingan, beraninya mereka mengancamku. Aku akan menamparkan mereka sampai mati. Bajingan itu hanya tahu bagaimana menyembunyikan dan menggunakan metode tercela ini. Sialan dia. Berbicara tentang ini, Yun Siong menggertakkan giginya, mengangkat tinjunya, dan meninju meja di sampingnya, mengubahnya menjadi bubuk. Kontrol kekuatan ini bisa dikatakan telah dibawa ke titik kesempurnaan. Itu Sekte Iblis Bayangan Gelap lagi. Wajah Hua Yun Tian menjadi gelap saat mendengar itu. Sekte Iblis Bayangan Kegelapan ini tampaknya berspesialisasi dalam memproduksi master racun yang dapat meramu semua jenis racun bermutu tinggi. Berbicara secara logis, kekuatan semacam ini pasti tidak kalah dengan kerajaan manapun. Namun, anehnya mereka hanya bergerak di bawah tanah dan tidak pernah menunjukkan diri. Tidak ada yang tahu apa tujuan sebenarnya mereka. Oh benar, apakah kamu sudah mencari seorang master kedokteran? Hua Yun Tian memiringkan kepalanya dan bertanya setelah hening sejenak. Aku sudah mencarinya, tapi tidak ada gunanya. Kupikir itu hampir sama dengan yang membuatmu diracuni. Keparat, dia cukup kejam untuk membuat begitu banyak racun tingkat tinggi. Saat dia berbicara, Yun Siong terkejut. Segera setelah itu, dia memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat senyum tipis menggantung dari sudut mulut Hua Yun Tian. Dia langsung tertegun, sebelum dia benar melihat orang tua ini. Wajahnya kemerahan dan penuh energi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang diracuni. Pak tua, racunmu. Jantung Yun Siong berdetak kencang dan dia segera berdiri. He he. Hua Yun Tian menyeringai padanya dan dengan santai menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Di bawah tatapan cemas Hua Yun Tian, Hua Yun Tian perlahan menyesap tehnya. Saat itu memasuki mulutnya, dia meludahkannya dan memarahi, Kamu orang tua. Kamu seorang marshal dan kamu masih minum air putih. Ying, R, bawakan teh. Yun Siong tertegun sejenak sebelum dia menoleh ke Yun Ying dan menginstruksikan. Oke. Yun Ying menjawab dengan lembut dan membungkuk dalam-dalam kepada kedua lelaki tua itu. Kemudian, dia perlahan mundur dan menutup pintu. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Yun Siong datang lagi ketika dia mendengar pintu ditutup. Racun di tubuhnya setara dengan mengubur bom tak terlihat di tubuhnya. Meski bisa ditekan, itu masih merupakan bahaya tersembunyi yang sangat berbahaya. Racun ku benar-benar didetoksifikasi setengah bulan yang lalu. Melihat teman lamanya, Hua Yun Tian menghela nafas pelan dan tatapan rumit melintas di matanya. Aku tahu itu. Yun Siong bertepuk tangan dan wajahnya penuh kegembiraan. Apa yang membuatmu sangat senang? Hua Yun Tian memarahinya tanpa ragu. Uh. Yun Siong terkejut dan segera berkata, Orang tua, saya dapat memastikan bahwa racun dalam diri saya sama dengan yang anda racuni saat itu. Karena anda dapat membuangnya, ada apa dengan saya? Ada masalah besar. Hua Yun Tian membanting kursi dan berdiri. Dia memelototi Yun Siong dan berkata dengan wajah muram, Meskipun dia bersedia membantuku menyingkirkan racun, dia mungkin tidak akan membantumu. Ini. Melihat bahwa Hua Yun Tian sepertinya tidak bercanda, Yun Siong samar-samar menebak sesuatu. Mendesah. Hua Yun Tian menghela nafas pelan dan berjalan mendekat. Dia menepuk bahu Yun Siong dan berkata dengan penuh arti, Orang tua, saya percaya dan memahami karakter anda. Namun, apakah anda benar-benar tahu apa yang telah dilakukan anggota keluarga Yun di belakang anda? Bagaimana apanya? Wajah Yun Siong berubah suram dan aura tirani menyelimutinya. Aku akan berterus terang. Seseorang di keluarga Yunmu menyinggung dan bahkan menindas orang yang membantuku menyingkirkan racun. Jadi. Dalam benaknya, wajah tegas Feng Hao muncul lagi. Hua Yun Tian hanya bisa menghela nafas lagi. Bagaimana dia harus memutuskan? Keterlaluan. Jika ada orang di keluarga Yun saya yang berani menggertak orang lain, Saya akan menghukum mereka sesuai aturan keluarga. Setelah tertegun beberapa saat, suara marah Yun Siong bergema di seluruh mansion Marsikal. 109. Di ibu kota kerajaan Kabut Barat, semua orang tahu bahwa Marsikal Yun lahir dalam kemiskinan. Karena dia memiliki atribut bumi, dia diterima di Win Moon Academy. Setelah itu, dia bergabung dengan tentara, mulai dari seorang prajurit kecil. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, dia naik tahta menjadi komandan Korps S. Selanjutnya, ketika negara lain menginvasi, dia dan Pangeran Yun Tian menciptakan nama Duo Kabut Barat, sehingga mencapai posisinya saat ini. Karena latar belakangnya, Marsikal Yun paling membenci mereka yang menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang lain. Di ibu kota, banyak orang mati di bawah tangannya. Dia bahkan telah membunuh beberapa kerabat keluarga Hua. Itulah mengapa dia memiliki julukan lain di ibu kota, Raja Neraka Hidup. Dia, yang membenci kejahatan, tidak dapat menerimanya ketika mendengar ada orang seperti itu di keluarganya. Yinger, masuklah ke sini. Teriak Yun Siong dengan marah, mengabaikan nasihat Hua Yun Tian. Kakek. Melihat wajah marah kakeknya, Yun Ying sedikit terkejut. Kumpulkan semua orang di keluarga segera. Jika mereka tidak datang dalam satu jam, aku akan mencabik-cabik mereka. Yun Siong meraung dengan wajah ganas. Energi bela diri di tubuhnya menyembur keluar karena amarahnya. Jika bukan karena bantuan Hua Yun Tian untuk menekannya, atapnya akan runtuh. Dalam waktu kurang dari satu jam, bagian luar ruangan dipenuhi orang. Orang tua dan anak-anak semuanya berkumpul. Pak tua, tunjukkan. Siapa itu? Lihat apakah saya tidak meretasnya menjadi berkeping-keping. Menarik Hua Yun Tian keluar, Yun Siong bertanya dengan wajah muram. Ini. Hua Yun Tian tertegun. Kemudian, sudut mulutnya berkedut. Dia tidak menyangka teman lama ini ingin dia bersaksi. Namun, bagaimana dia tahu siapa yang menyinggung Feng Hao? Katakan, aku tidak peduli siapa itu. Bahkan jika itu anakku, aku akan mencabik-cabiknya. Melihat keraguan Hua Yun Tian, Yun Siong berpikir bahwa dia khawatir. Dia segera mengalihkan pandangannya ke keluarga Yun. Apakah kamu tidak main-main? Biar aku selesaikan dulu. Wajah Hua Yun Tian berkedut saat dia menyeret banteng yang marah itu ke dalam. Melihat ke pintu yang tertutup, anggota keluarga Yun saling memandang dengan bingung. Aku berkata, Pak Tua, mengapa kamu tidak mengatakannya sekarang? Setelah memasuki ruangan, Yun Siong bertanya dengan cemas. Kalau aku tahu siapa dia, kenapa aku tidak memberitahumu? Hua Yun Tian memelototinya dan meraum dengan suara rendah dan marah. Kamu tidak tahu. Yun Siong tercengang saat dia menatap Hua Yun Tian. Kemarahan di wajahnya perlahan meredah dan dia menghela nafas pelan. Orang tua, kau tahu aku. Hidup dan matiku tidak penting. Namun, aku, Yun Siong, tidak pernah tahan dengan anjing-anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya. Jika keluarga Yun saya memiliki orang-orang seperti itu, saya tidak akan bisa mati dengan damai. Kamu tua. Hua Yun Tian melotot dan berteriak. Kamu tidak akan mati. Hal utama adalah menemukan orang itu. Aku pikir, guru bukanlah tipe orang yang tidak akan menyerah pada orang lain. Dia akan mengerti kamu. Uh. Yun Siong tercengang, tuan itu begitu mudah diajak bicara. Tahun itu, dia telah melihat sikap apotekar tingkat hitam itu dengan matanya sendiri. Jika bukan karena sekelompok orang menahannya, dia akan menamparnya. Selain itu, kelompok apotekar dari persekutuan apotekar yang memiliki beberapa kemampuan memiliki emosinya sendiri. Masing-masing memiliki kepribadian yang eksentrik dan sangat sulit untuk dilayani. Heh. Hua Yun Tian memutar matanya ke arahnya. Itu karena mereka harus memberiku muka. Memberimu wajah. Yun Siong menyipitkan matanya dan memandangnya dengan jijik. Aku telah melihat wajah kecilmu itu lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Anda. Petik dua. Malahan dibenci. Hua Yun Tian sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, Jangan bilang, tuan itu. Benar-benar tahu bagaimana memberiku wajah. Setelah menghabiskan satu tahun bersama, dia kurang lebih menemukan kepribadian Feng Hao. Dia tidak tampak seperti orang yang tidak masuk akal. Sebaliknya, dia merasa pemuda ini penyanyang dan setia. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Melihat Yun Siong tidak mempercayainya, Hua Yun Tian tidak membantah dan wajahnya menjadi gelap. Sebenarnya, aku tidak terlalu yakin tentang masalah ini. Saat dia mengatakan itu, Hua Yun Tian menjelaskan tebakannya dan perubahan ekspresi Feng Hao secara detail. Menurut apa yang kamu katakan, tuan itu datang ke ibu kota untuk membalas dendam pada keluarga Yun Ku. Yun Siong tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar dan bisa memahami segalanya hanya dengan satu petunjuk. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti ketika Hua Yun Tian mengatakannya dengan sangat jelas. Kamu benar. Mengikuti pandangannya, Hua Yun Tian menganggupkan kepalanya dengan berat. Aku samar-samar mengerti sedikit tentang itu sebelumnya, tapi aku tidak menyangka itu adalah seseorang dari keluargamu. Saya mengerti sekarang. Yun Siong menghela nafas pelan. Dia tiba-tiba menua beberapa tahun. Selama beberapa dekade terakhir, Hua Yun Tian belum pernah melihat Yun Siong begitu sedih. Bahkan jika dia kalah dalam pertempuran, dia tidak akan seperti ini. Melihat langkah mengejutkan Yun Siong, Hua Yun Tian juga sangat khawatir. Baiklah, Pak Tua, kamu tidak perlu menertawakanku. Bawa aku ke sana, aku akan menemui tuan itu. Yun Siong melambaikan tangannya, wajahnya penuh kesepian. Ini, aku khawatir itu tidak pantas. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Mendengar itu, Hua Yun Tian sedikit mengernyit. Dia takut itu akan memiliki efek sebaliknya jika dia ikut campur dengan gegabuh. Selama Yun Siong menyatakan pendiriannya, dia akan merasa lega. Kemudian, dia menghiburnya, teman lama, jangan marah. Mungkin hal-hal tidak seperti yang kamu pikirkan. He he, petik dua. Yun Siong menggelengkan kepalanya, merosot di kursi, dan menutup matanya. Kerutan di wajahnya meningkat dalam sekejap. Mendesah, petik dua. Hua Yun Tian tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia menghela nafas pelan dan berbalik. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kita pernah berkata bahwa kita akan hidup dan mati bersama. Kamu harus ingat itu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Mendengar itu, tubuh Yun Siong sedikit gemetar, lalu dia terdiam lagi. Akademi Win Moon adalah akademi nomor satu di negara kabut barat. Dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh ahli di negara kabut barat telah lulus dari Akademi Bulan Angin. Ini karena persyaratan kelulusan adalah setidaknya seorang guru bela diri. Dengan kata lain, hanya Marsial Master yang bisa lulus. Ini adalah persyaratan yang sangat keras. Oleh karena itu, hal itu mengakibatkan persyaratan yang lebih tinggi untuk perekrutan mereka. Selain persyaratan bakat, ada juga batasan usia pelamar. Tidak masalah jika seseorang adalah bangsawan atau orang biasa, Akademi Win Moon akan memperlakukan semua orang dengan setara. Oleh karena itu, setiap tahun Akademi Bulan Angin merekrut siswa, itu pasti waktu tersibuk di ibu kota. Di negara kabut barat, siapa yang tidak ingin masuk Akademi Angin Bulan untuk belajar? Direkrut adalah semacam kemuliaan, dan itu juga merupakan langkah pertama untuk menjadi seorang ahli. Pada saat ini, Feng Hao sedang berdiri di belakang kerumunan di pintu masuk Akademi Win Moon, menunggu penilaian dimulai. 110. Kekuatan Win Moon Akademi jauh melampaui imajinasi orang biasa. Direkturnya adalah orang terkuat kedua di negara kabut barat, Hua Yunlong. Selain itu, dikatakan bahwa untuk menjadi seorang guru di Win Moon Akademi, seseorang setidaknya harus menjadi Marsial Grandmaster. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Akademi itu. Apalagi ini hanya pelataran luar. Pelataran dalam adalah tempat para jenius sejati diasuh. Meskipun tidak banyak orang, untuk dapat memasuki pelataran dalam, tidak, untuk dapat menjadi leluhur bela diri atau bahkan roh bela diri di masa depan, itu pasti bukan masalah. Tentu saja, justru karena Akademi menghasilkan elit sedemikian rupa sehingga persyaratan untuk pelataran dalam menjadi lebih ketat. Hanya satu dari seribu orang yang bisa masuk ke Win Moon Akademi. Tentu saja, tidak banyak orang yang memiliki harapan sebesar itu untuk memasuki pelataran dalam. Untuk bisa memasuki pelataran luar sudah sangat bagus. Memasuki Akademi adalah cara terbaik untuk mendapatkan manual rahasia dan teknik seni bela diri. Di Akademi Bulan Angin, jika seseorang tampil dengan baik, atau jika seseorang menarik perhatian seorang guru, seseorang mungkin bisa mendapatkan beberapa manual rahasia tingkat tinggi dan teknik seni bela diri. Dengan dua hal ini, seseorang akan lebih dekat untuk menjadi orang yang kuat. Manual rahasia dan teknik seni bela diri adalah dua hal yang paling menarik di benua Tianwu. Dan dua hal ini tersedia di Win Moon Akademi. Oleh karena itu, di hati orang-orang, selama seseorang memasuki Win Moon Akademi, masa depan seseorang pada dasarnya terjamin. Setiap siswa yang berhasil lulus dari Win Moon Akademi akan dilihat sebagai bakat oleh berbagai faksi, dan masa depan mereka bisa dikatakan cerah. Oleh karena itu, setiap tahun, akan ada banyak sekali anak muda yang akan berjuang sampai mati untuk masuk Akademi Angin Bulan. Namun, Akademi Win Moon hanya merekrut siswa setahun sekali, dan setiap kali, mereka hanya akan merekrut seribu orang. Oleh karena itu, setiap tempat sangat berharga. Akademi Win Moon terletak di bagian selatan ibu kota. Pada dasarnya, seluruh wilayah selatan adalah wilayah Akademi Win Moon. Di pintu masuk Akademi, ada lapangan umum yang sangat besar. Lapangan umum ini seluas dua lapangan sepak bola. Namun, hari ini, tempat itu penuh dengan orang dan tidak ada satu celah pun. Suara gemuruh itu seperti gelombang laut yang bergulung, gelombang demi gelombang bergulung, seolah-olah akan mengangkat seluruh ibu kota ke langit. Feng Hao menyatukan alisnya saat dia berdiri di tengah kerumunan. Kedua telinganya berdengung karena kebisingan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menyapu pandangannya ke kiri dan ke kanan, dia menemukan bahwa ada lapisan tipis Marsial Yuan yang menyelimuti kepala beberapa orang. Setelah sedikit terkejut, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Menepuk kepalanya, Marsial Yuan di dalam tubuhnya mulai bergejolak. Kedua telinganya juga dilapisi lapisan tipis Marsial Yuan. Segera, kebisingan di sekitarnya meninggalkannya. Melihat mulutnya yang terus membuka dan menutup, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Waktu perlahan mengalir, matahari yang terik akhirnya terbit dan sinarnya yang menyilaukan menyinari. Gerbang Win Moon Academy akhirnya terbuka dan puluhan guru perlahan keluar. Pada saat ini, keributan di kerumunan berangsur-angsur merda. Lagi pula, tidak ada yang ingin meninggalkan kesan buruk. Seorang lelaki tua keluar, dan lusinan instruktur segera membungkuk padanya. Orang tua ini adalah wakil dekan Akademi Win Moon, Xiao Yusen. Demikian pula, dia juga seorang leluhur bela diri. Sesampainya di platform tinggi, Xiao Yusen perlahan berjalan. Pada saat ini, seluruh alun-alun langsung terdiam, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Setelah melihat adegan ini, dia akhirnya menganggukkan kepalanya tanpa jejak. Menyapu pandangannya ke kerumunan, dia perlahan berkata. Pertama, atas nama Win Moon Academy, saya menyambut semuanya. Meskipun dia hanya membuka mulutnya sedikit, di bawah amplifikasi Marsial Yuan, suaranya menyebar ke seluruh alun-alun. Nyatanya, setiap sudut ibu kota bisa mendengarnya. Akademi Bulan Anginku berfokus pada memelihara elit, terlepas dari kekayaan atau kemiskinan. Selama kamu mampu, Akademi Bulan Anginku akan membinamu menjadi elit kerajaan. Ini bukanlah pernyataan yang tidak berarti. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 90% bangsawan di negara kabut barat berasal dari Akademi Win Moon. Ini adalah fakta yang sangat disadari semua orang. Aku tidak akan menyianyiakan kata-kata lagi. Dalam usia 20 tahun, jika kamu adalah seorang seniman bela diri atribut, kamu akan dibebaskan dari seleksi khusus. Sekarang, jika kamu adalah seorang seniman bela diri atribut, segera angkat tangan. Saat dia selesai berbicara, matanya menyapu sekeliling. Melihat orang-orang yang mengangkat tangan, dia dengan santai meraih dan menyeret mereka ke atas panggung. Setengah jam kemudian, lebih dari 10 orang berdiri di peron. Mereka semua masih sangat muda, dan ada pria dan wanita. Setiap dari mereka memiliki ekspresi angkuh di wajah mereka, dan ketika mereka melihat orang-orang yang berdiri di bawah, mata mereka dipenuhi dengan rasa superioritas. Ini juga benar. Seorang seniman bela diri atribut pasti akan lebih kuat dari seorang seniman bela diri biasa. Ini adalah kebenaran? Dan, kalau tidak, Win Moon Academy tidak akan merekrut mereka secara khusus. Heh. Menggelengkan kepalanya, Feng Hao merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya, setelah memurnikan atribut S Odd Crystal, dia mendapatkan kekuatan atribut S. Namun, di permukaan, dia masih terlihat seperti Marsial Yuan biasa. Oleh karena itu, putaran seleksi ini masih diperlukan. Sangat bagus. Kali ini, 14 seniman bela diri atribut dipilih, dan Xiao Yusen sangat puas. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum tipis. Setelah pemeriksaan, dia mengangguk pada puluhan guru, dan langsung memimpin 14 orang ini ke akademi. Setelah dia pergi, seleksi resmi dimulai. Ini adalah pilihan yang sangat banyak, dan itu seperti ombak yang membasu emas. Di alun-alun, tidak termasuk mereka yang menonton pertunjukan, setidaknya ada puluhan ribu orang. Namun, dari puluhan ribu orang ini, hanya seribu yang tersisa. Pemilihan ini tidak diragukan lagi kejam, dan itu juga merupakan pelajaran pertama yang diberikan akademi kepada para siswa. Dunia ini adalah dunia yang kejam. Platform tes disiapkan di depan setiap guru. Tes pertama adalah menguji kemurnian Marsial Yuan. Semakin tinggi kemurnian Marsial Yuan, semakin tinggi pencapaian seseorang. Oleh karena itu, kemurnian Marsial Yuan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, biasa, rendah, menengah, tinggi, atas, dan atas. Dapat dikatakan bahwa hanya seniman bela diri atribut yang dapat mencapai tingkat tinggi. Sedangkan untuk kelas atas, jelas bahwa hanya mungkin untuk menyempurnakan kristal ganjil. Ada pun kelas bawah, hampir tidak ada dan hanya legenda. Oleh karena itu, selama seseorang dapat mencapai tingkat rendah, pada dasarnya mereka dapat melewati babak pertama. Setelah itu, tentu saja ujian kekuatan bela diri sampai hanya tersisa seribu orang. Bang, bang, bang. Satu persatu, telapak tangan tercetak di platform uji. Semakin mempesona, semakin tinggi nilainya. Biasa, selanjutnya. Mengikuti panggilan guru, pemuda kurus berjalan kembali dengan sedih. Ada pun mereka yang lewat, wajah mereka secara alami dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, mereka belum menyadari bahwa mereka baru melewati babak pertama. Nilai rendah, lulus. Melihat semburan cahaya dari platform pengujian, seorang guru parubaya mendaftar, dan pemuda itu berdiri di belakang dengan gembira.